Shalom saudara-saudara kejadian unik terjadi di salah satu ibadah KKR dimana ketika orang-orang KKR sedang beribadah tiba-tiba api seperti tiang awam turun di tengah-tengah mereka Nah, saudara-saudara menurut saudara apakah ini nyata atau hanya editan atau efek kamera Nah, saudara-saudara silahkan lihat videonya dan berikan tanggapan saudara setelahnya Pada video pertama ini, di sebuah kebaktian ibadah seorang pendeta berdoa dengan meminta agar Allah turut hadir dalam ibadah mereka dan inilah yang terjadi Pilih 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 fisik Esekainah Esekainah Oh, ya Esekainah Oh, ya Esekainah Glory Esekainah Glory The Lord is appearing in this place Oh, ya The Lord is appearing in this place Esekainah Glory I call Esekainah I invite the Lord of God I invite the Lord of God To appear in this place In a form of wind In a form of a burning fire I call the Lord of God I call the Lord of God There are only of the grace See the Lord as the Lord No one aspirates No one aspirates No one aspirates No one aspirates Pendeta tersewuk mengatakan sekina-sekina. Arti kata sekina-sekina di sini adalah berasal dari kata Ibrani yang artinya tempat tinggal Allah. Dipakai untuk melukiskan perwujudan kehadiran dan kemuliaan Allah yang tampak. Musa melihat kemuliaan sekina Allah di dalam tiang awan dan tiang api. Saudara bisa membaca di Keluaran 13 ayat 21, Keluaran 29 ayat 43. Sekina disebut kemuliaanku. Kemudian ini menyeliputi Gunung Sinai ketika Allah memberi hukum Taurat. Saudara bisa membaca di Keluaran 24 ayat 16-17. Kemudian di kisah para rasul 2 ayat 1-4 dikatakan, Ketika tiba hari Pentecostal, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Baik, saudara-olam Tuhan di videonya. Kita sudah lihat kejadian unik di video tadi ketika ibadah KKR sedang berlangsung. Dan saudara-olam Tuhan terlihat seperti ada api di tengah-tengah mereka sepertinya tiang api ya. Dan saudara-olam Tuhan, saya tidak tahu pasti apakah ini nyata atau efek kamera atau editan. Nah, menurut saudara, apakah ini wujud kemuliaan Tuhan atau yang lainnya? Silahkan berikan komentar saudara di kolom komentar tentang hal ini. Nah, saudara-olam Tuhan berbicara lidah atau tiang api. Itu pernah terjadi dan dicatat di dalam Alkitab dimana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menaungi mereka dan Tuhan memimpin mereka di siang hari Tuhan dalam bentuk tiang awan dan pada malam hari Tuhan dalam bentuk tiang api. Artinya, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir sebagai wujud kasih sayang Tuhan kepada mereka dan sebagai wujud bahwa Tuhan menyertai mereka, Tuhan yang membebaskan mereka dari tanah Mesir dan Tuhan mengantar mereka, memimpin mereka ke tanah kanaan. Dan saudara-saudara Tuhan, sekali lagi, tiang awan dan tiang api yang pernah dicatat di dalam Alkitab merupakan lambang kemuliaan Tuhan dan juga lambang penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel tidak pernah merasa sendiri, tidak pernah merasa ditinggal oleh Tuhan karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan juga Tuhan mendengarkan setiap keluh kesah mereka. Walaupun kadangkala bangsa Israel dicatat di dalam Alkitab mereka tegar-tengkuk kadangkala mereka meninggalkan Tuhan, tetapi ada kalanya mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi walaupun demikian, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan senantiasa menyertai bangsa Israel. Nah, seruang Tuhan tentang video tadi, apapun dapat saudara, tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, apakah ini nyata kemuliaan Tuhan atau hanya sekedar editan atau efek kamera atau yang lainnya, seruang Tuhan, menurut pemahaman saudara. Nah, seruang Tuhan, saya tidak pernah menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.